Kamis siang, seribu botol dan 170 liter miras oplosan dimusnahkan di depan kantor Polsek 50 Jalan Singamaraja, Pekanbaru Riau. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara digilas menggunakan alat berat. Dalam kasus ini, polisi menetapkan satu tersangka berinisial RP, peracik miras oplosan. Sementara pemilik dan dua pekerja lainnya berhasil kabur. Mereka kini masih dalam pengejaran petugas dan tersangka dijerat dengan undang-undang berlapis tentang perlindungan konsumen dan hak cipta dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.